Apakah yang meninggal di hari Jumat termasuk husnul khatimah terjadi perselisihan para ulama apakah hadis yang menyebutkan orang yang meninggal hari Jumat itu husnul khatimah sahih atau tidak Sebagian menghasankan sebagian mendoifkan saya lebih contoh kepada pendapat yang mendoifkan hadis tersebut Kalaupun hadis itu hasan, itu maksudnya mereka yang wafat di hari Jumat dalam keadaan baik Sekarang kalau misalnya ada orang yang wafat di hari Jumat dalam keadaan berzina Husnul khatimah Tidak mungkin Yang dimaksud dengan itu adalah orang yang wafat dalam keadaan dia berbuat baik Fisabilillah Ada pun kalau dia berbuat maksiat, maka pada waktu itu akhul islam tidak bisa diterima Tidak bisa kita katakan badiaudmul khatimah Sekarang kalau ada orang non-muslim pak, wafatnya hari Jumat gimana? Husnul khatimah Makanya ya akhul islam dalam hal ini pendapat yang saya pegang hadisnya lemah Dan yang menjadi parameter seseorang wafatnya Husnul khatimah atau tidak Dia wafatnya di jalan Allah atau tidak Ini yang pertama Yang kedua, yang hadis sebutkan dalam hadis yang suhih Bahwa mautnya, meninggalnya seorang mu'min itu Mengeluarkan peluh Mengeluarkan peluh di sini Di keningnya Maka kalau mengeluarkan peluh di keningnya Insya Allah itu tanda Husnul khatimah Insya Allah pak Terima kasih Terima kasih